Malam dengan informasi pertama, Pemirsa Hakim Tunggal Eman Suleiman mengatakan permohonan tim kuasa hukum Pegi Setiawan dalam putusan sidang pra-peradilan Senin 8 Juli 2024. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan Senin 8 Juli 2024 memasuki agenda putusan. Sejak pagi, keluarga Pegi telah hadir di pengadilan negeri Bandung. Bahkan ibunya Pegi Kartini tahan tintinya berdoa dan menangis saat sidang berlangsung. Apalagi saat Hakim menyatakan jika permohonan tim kuasa hukum Pegi Setiawan dikabulkan, status tersangka pada Pegi Setiawan digugurkan atas dasar beberapa hal, diantaranya penetapan tersangka yang tidak sesuai aturan. Sehingga tindakan penyidik penetapan tersangka tanpa pemeriksaan saksi, terlebih dahulu itu dinyatakan sah. Akhirnya, karena DPO-nya tidak sah, berarti Pegi Setiawan bukan DPO. Harusnya dilakukan penyelidikan. Gimana ini penyidik? Dilakukan penyidikan dulu, penyidikan dulu. Janganlah langsung ditetapkan tersangka. Ini tidak dilakukan. Ini mohon maaf, saya tidak mengatakan bodoh. Tapi sangat menyayangkan, kami menyayangkan penyidik only, yang digaji oleh uang rakyat, asal-asalan dalam ditetapkan tersangka. Akhirnya malu sendiri sekarang. Sementara itu, menurut ayah Pegi, Rudy Irawan, dirinya bersyukur Pegi dibebaskan. Ia pun menyatakan jika Pegi akan beristirahat terlebih dahulu dan memulihkan kondisi psikologisnya. Anggapnya, alhamdulillah, 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 Pegi bebas, cawblos, ya karena Pegi orang yang baik, orang yang tidak bersalah. Amin, amin, amin. Selanjutnya nanti gimana, Pak Pegi? Pegi akan nanti akan di... Kembali. Ya, istirahat dulu. Ini, Pak, rasa traumanya. Amin, amin. Terima kasih, Pak Cia. Terima kasih, Pak Cia. Terima kasih, Pak Cia. Terima kasih, Pak Cia. Untuk buat tawad semuanya, aku cemukah panasnya, semuanya. Dengan putusan Hakim Eman Sulaiman, Polda Jawa Barat harus kembali menyelidiki lebih teliti kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon.